7 pria di Gorontalo ditangkap tim opsional Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo karena melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada anak di bawah umur. Dari ketujuh pelaku, dua pelaku tak dihadirkan polisi karena masih di bawah umur. Sementara satu pelaku lainnya masih menjalani pemeriksaan di Polsekabila Bonebulango Gorontalo. Kasus pencabulan dan persetubuhan ini terungkap saat orang tua korban melaporkan anak yang masih berumur 15 tahun itu hilang ke Polsekabila Bonebulango Gorontalo pada 30 Mei 2023. Korban hilang ternyata dibawa oleh pacarnya berinisial FA di Kecamatan Batu Daa Kabupaten Gorontalo sejak tanggal 29 Mei 2023 di rumah rekan FA. Di rumah tersebut korban diajak pesta miras hingga korban tak sadarkan diri. Korban pun dicabuli dan disetubuhi secara bergilir di lima lokasi yang berbeda sejak tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2023. Ada kegiatan minum-minum sampai akhirnya mungkin tidak sadarkan diri, disitulah mulai terjadinya persubuhan. Namun tidak sadarkan diri, dengan pacarnya tersebut, ternyata teman-teman dari pelaku ini, pacar ini ikut melakukan hal yang sama, persetubuhan dan persetubuhan. Dan dalam waktu kurun waktu selasa sampai tanggal 30 sampai tanggal 1, jadi TKP-nya ada lima, ada lima TKP. Jadi ada lima TKP, dalam kurun waktu itu dari selasa sampai tanggal 30 sampai tanggal 1, nah itu terjadi persubuhan dan persetubuhan. Yang dijawabkan oleh tujuh orang. Dari tujuh orang pelaku, enam diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 82 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara satu orang pelaku lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena masih di bawah umur.